Pemirsa sebanyak 105 jamaah calon haji KBIH Multazam Kabupaten Madiun tiba di asrama haji Sekolilo Surabaya serasa malam. Suasana bahagia sekaligus haru karena sebentar lagi mereka akan bertolak menuju Tanah Suci. Jamaah calon haji asal Kabupaten Madiun yang tergabung dalam kelompok terbang 7 tiba dengan selama di asrama haji Sekolilo Surabaya. Empat bus yang mengantar jamaah calon haji asal Kabupaten Madiun tersebut tiba di asrama haji Sekolilo sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat. Bupati Madiun Ahmad Awami pun berkesempatan mengantar calon jamaah haji memasuki asrama. Setelah itu semua jamaah dipersilahkan mengambil tas tenteng dan diarahkan untuk memasuki aula. Di dalam aula secara teratur jamaah KBIH Multazam diperiksa barang bawaan mereka meliputi koper dan tas tenteng oleh panitia penyelenggara ibadah haji PPIH. Alhamdulillah tidak menjadilah salah. Lima kesenangan di Kabupaten Madiun Sampai dulu di Amerika Seri Surabaya Kenapan untuk cek administrasi Satu, dua, tiga, sudah oke Empat, oke Lima Kekompakan dan persaudaraan senantiasa ditanamkan oleh KBIH Multazam kepada setiap jamaahnya. Hal itu terlihat dalam pelaksanaan isti gosah di Masjid Asrama Sekolilo. Seluruh jamaah nampak khusyuk memanjatkan zikir dan tahlil yang dipimpin oleh Kiai Haji Munir selaku pembimbing jamaah KBIH Multazam. Dalam kesempatan itu jamaah tentu memohon kepada Allah SWT kelancaran dalam perjalanan mereka nanti ke Tanah Suci. Pun mereka berdoa semoga senantiasa diberikan kesehatan sehingga mampu melaksanakan rukun haji dengan sempurna. Tim Liputan, JTV, Madion